Kronologi Kronologi detik-detik Ruben Onsu bertengkar hebat dengan istrinya Sarwenda Betran Peto langsung diusir Tersebar luas video Ruben Onsu tampar Betran Peto karena basah kuyuk bersama Sarwenda Benarkah Ruben Onsu sudah gerak dengan kelakuan Sarwenda kepada sang anak angkatnya? Simak selengkapnya berikut ini Alfonsius Toribio Tenkudi Lebih dikenal sebagai Betran Peto, Putra Onsu Adalah putra angkat dari Ruben Onsu dan Sarwenda Kepopuleran Betran Peto dikenal saat melantunkan lagu Titip Rindu Buat Ayah karya Ebiji Nama Betran Peto tentu tidak asing lagi di telinga panggung hiburan tanah air saat ini Siapa sangka nasib anak kedua dari pasangan Freddy Peto dan Maria Octaviana tersebut berubah drastis Onyo Sapan Akram Betran kemudian berhasil menggemparkan panggung hiburan tanah air Usai dikukuka menjadi anak angkat pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda Pada 15 Oktober 2019 lalu Namanya pun lalu diubah dengan nama Betran Peto, Putra Onsu Beredar berita bahwa Ruben Onsu memergoki anak angkatnya Betran Peto Yang kedapatan menggendong istrinya Sarwenda ketika mengenakan handuk Dan ternyata berita ini berawal dari satu video di Youtube yang dimuat akun Ad Pemiliar dengan judul Seram Pergoki Sarwenda dan Betran Peto basa kuyuk Ruben layangkan tamparan pada Betran Peto Lalu benarkah Betran Peto diusir oleh Ruben Onsu Setelah bertengkar hebat dengan Sarwenda Namun sebelum lanjut tekan dulu tombol subscribe-nya Agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru Seputar selebriti terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita bahas Video tersebut mengambil kolase dengan potongan kebersamaan Betran Peto Dan ibunya Sarwenda Saat itu Sarwenda sedang mandi di kolam berenang Ketika akan keluar kolam ia meminta handuk dan Betran Peto Menawarkan bantuan ke ibunya itu Lalu setelah memberikan handuk Sarwenda digendong Betran menuju tempat lain Lantas benarkah berita yang mengatakan Bahwa Ruben Onsu menampar putra angkatnya tersebut Setelah ditelusuri kebersamaan Betran Peto dan Sarwenda Memang benar dan dimuat di akun Youtube keluarga Ruben Onsu Momen keluarga Ruben Onsu berenang tersebut juga ramai ditemani banyak orang Tidak hanya Betran dan Sarwenda saja Namun tidak terlihat kalau Ruben Onsu menampar Betran Peto Karena di video aslinya suami Sarwenda tidak ditempat Sementara Betran Peto menawarkan menggendong ibunya itu Lantaran jalan menuju kamar licin Sebenarnya Sarwenda sempat takut digendong anaknya Jadi kesimpulan berita Ruben Onsu menampar Betran Peto Karena kedapatan basah kuyuk tidak benar Di video Sarwenda terlihat masih menggunakan baju renang Dan menutup badannya dengan handuk Yang diberikan Betran Peto Sementara video yang beredar hanya mencoba Menggabungkan foto-foto yang seolah-olah Ruben Onsu memergoki atau marah Sampai menampar anaknya itu Video tersebut sudah terbit Dan dinonton 1,1 juta orang Sayangnya berita waks ini juga dipercaya oleh sejumlah netizen Netizen selalu mencari dua berita yang jadi bumerang Yakini Onyo tuh gak punya pikiran apa-apa Karena hati ya dia masih anak-anak Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton